bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi ya kang bro ini disini cuasanya mendung matahari belum terbit ini kang bro tapi jamnya sudah menunjukkan pukul 8 lebih 14 menit oke kang bro kali ini saya akan membagikan sedikit ilmu ya kang bro ini ada meter jupiter M ya kang bro bilangnya yang punya ini keluarnya tadi malam dibawa ke sini keluarnya itu karburatornya sering ganjir makanya motornya susah hidup kalau saya biarkan tadi malam semalaman itu karburatornya itu tidak ada menetes ya cuman dikeranya sini saja kang bro ini kelihatan basah ada menetes karena ini sudah tidak langsung tidak menggunakan dan membran otomatis ya dilangsungkan terus ini kayaknya motornya ini sudah kacau ini kang bro ya anak muda yang punya jadi sudah dimodifikasi ala-ala ala apa ini ya ala rempah ya oke ya kang bro sebelumnya jangan lupa like subscribe dan komen ya kang bro semoga kang bro semua diberi kesehatan diberi rezeki yang berlimpah dan dimudahkan segala urusan dunianya oke kang bro ya ini ini bilangnya sih fokusnya itu anu kang bro ya untuk ini karburator banjir bilangnya yang punya karena sering banjir jadi penyalahannya itu susah susah menyalahnya ya kang bro tapi tetap kalau saya tahap pertama itu tetap pengapian busi kang bro apakah apinya busi itu menyalahnya itu normal atau tidak kang bro ya kalau apinya menyalahnya saat kita starter kencang menyalahnya tek 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 jarang itu kemungkinan ada arus yang bermasalah ataupun terputus-putus terus kalau menyalahnya track bagus tidak putus-putus berhasil pengapian normal oke kang bro ini motornya tidak baik kunci kontak lagi kabelnya seperti ini usoknya seperti ini wah keren ini kayaknya keren kenapanya baik skorpion ini sensornya tidak ada radiatornya ini tidak ada semua di pas perangkat pendinginnya tidak ada ya kang bro terus apalagi ya ini sensor ini yang di karburator ini ini sebenarnya berfungsi sekali ya kang bro kalau masih ada radiatornya jadi kadang kang bro itu banyak saya lihat teman-teman itu jupiter mx diubah menjadi karburator raking atau dan sebagainya lah kalau menurut saya itu ya kurang sip kang bro walaupun ya terserah yang punya sih itu hak mereka kan mau diganti yang PE PWK atau apa itu terserah mereka cuma sensor ini kang bro ya ini berfungsi sekali kang bro jadi saat eh mesin panas itu sensor atau mesin dingin itu tidak bisa mendeteksi kang bro jadi kerja karburator itu kacau karena sensornya tidak bisa tapi kalau karburatornya normal ya tidak masalah tapi tetap pengaruh pada radiator kang bro karena saat mesin panas itu biasanya kayak sensor ini ya kang bro itu akan memberi informasi semua jadi pendingin air itu bisa maksimal kang bro kalau ininya tidak kepakai itu tidak bermasalah juga oke kayaknya sudah berpanjang lebar ya kang bro sudah 4 menit ini 4 menit cuma nonton ojian ini saya cek dulu pengapiannya kabel coilnya sudah sambungan seperti ini kang bro kita cek pengapiannya aja dulu apakah bagus atau tidak kalau pengapiannya tidak bagus kita fokus di pengapian dulu ya tidak usah transpor motor pengapian tidak ada kang bro ya mati total pengapian mati total kang bro tidak ada apinya wah tidak tahu sensor sensor dicabutkan semua ini kacau oke kang bro kita fokus di pengapian dulu ya karena ini motor yang sudah dibuka seperti ini ya kang bro bukan saya yang buka ya tapi memang dari dari kemarin sudah seperti ini jadi lebih memudahkan saya untuk mencari penyakitnya oke oke kang bro biasa dengan jurus kabel biar kang bro kang bro bisa mempelajari sendiri tidak usah pakai alat-alat yang khusus apometer atau apa saya menggunakan kabel sorry kang bro kalau dalam tutorial saya sering banyak ngomong dan memakan banyak durasi ya kang bro saya hanya ingin kang bro yang menonton itu bisa menyerap ilmu saya dengan sempurna ya kang bro makanya kebanyakan video saya itu mengutamakan durasi yang panjang daripada ee kualitas video kang bro karena saat mengupload durasi yang panjang dan kualitas yang bagus itu memperlukan data yang besar ya kang bro karena saya merekomnya cuma dengan HP ya kang bro jadi saya akan menghabiskan data besar jadi biasanya saya kompres dan saya utamakan untuk durasinya yang panjang biar kang bro lebih paham jadi tidak usah takut kang bro kalau nonton videonya panjang lebar memakan kuota tidak karena kuotanya mungkin lebih kecil oke kang bro ini kabel kuil sudah saya cabut ya kita lanjut lagi ke pokok permasalahan kabel dari sepul ini kang bro ya ini petaknya disini soketnya bawah sini dan dia tembus dari sini ya dari sepul masuk ke sini terus di bawah karburator sini dia tersimpan ini ada yang soket agak bulat ini kabel pink sama putih ini kabel pulser ya kang bro karena yamaha itu ada pulser pulser ada masa pulser juga ada dan kabel pengapian ada masa pengapian juga ada biasanya kan kalau untuk honda kang bro pulsernya cuma satu virus strip kuning ya kan nanti masa pulsernya sudah langsung jadi satu di kuil di sepul langsung dapat bodi dan kabel putih ini biasanya kalau untuk di honda itu langsung didapatkan di bodi gini bisa kalau yamaha tidak bisa kang bro ini harus kita menggunakan dua kabel kang bro jadi yang hitam ini kabel masanya ya kang bro itu harus ada keluaran seperti ini dan nanti kita juga harus memasang juga kabel dan didapatkan ini kang bro tidak bisa langsung di bodi karena masanya ini belum mandiri kang bro belum langsung dari bawah masanya keluar oke saya akan ambil kabel satu lagi untuk cek yo kang bro ya ini kabelnya sudah yang satu sudah saya siapkan ya terus saya taruh di masa saja ya masa terus yang ini kang bro yang satunya saya taruh di kabel warna putih ya kang bro kabel warna putih jadi kita akan stater kakek stater dan ini didapatkan ini kang bro apakah apinya bagus kita cahayanya terlalu silau ini terlalu tinggi saya rendahkan dulu ya cip biar kelihatan cahayanya cek ini akan dapatkan ya kang bro nah biasa kalau yang sering pegang honda sering anak didik saya itu lupa kang bro jadi tidak pakai kabel masa langsung ini didapatkan di bodi wah pikirannya wah sepulnya mati seperti itu padahal sepulnya tidak mati kang bro karena lupa metode metode cara mencari pengapiannya itu beda dengan honda ini harus ada kabel masa yang keluar kita akan stater kang bro ini staternya juga pairnya sudah putus ini kayaknya stater kelihatan enggak ini kang bro nah untuk dari sepul kabel warna putih ada kang bro enggak tahu dari gambar kelihatan enggak tapi ada 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 apinya ya kang bro untuk kabel warna kuning enggak usah saya cek karena itu untuk lampu ya saya fokus di pengapian dulu jadi yang putih ke hitam sini ada terus kita akan cek dari sepul ke soket ini kan nyata sudah ada ya kang bro yang putih kena hitam jadi kita akan cek yang putih di tahap kedua ya putih di kiprok sini ya kang bro untuk di kiprok kemarin ada yang protes ini gara-gara saya ngomong kipros he he karena kebiasaan saya waktu di Sulawesi dulu ya kang bro orang Sulawesi itu kebanyakan bilang ini kipros bukan kiprok enggak papalah beda bahasa saja tapi tetap sama sekarang kita cek kabel putihnya ya kang bro apakah ada pengapiannya yang disini ini sebelum masuk ke kiprok ya kang bro karena ini adalah kabel input kita cek pengapiannya jadi kalau ini yang kabel hitam tadi ya kang bro kabel yang dari sini ya hitam ini kesini ya ini kan terus ada hitam juga ke kabel sini tapi di sini dia kang bro dia sudah ketemu dengan kumpulan hitam yang lain dan sudah dapat dibodi kang bro sudah aktif kabel masanya aktif yang tidak aktif cuman dari sepul aja kang bro kalau sudah keluar ke kiprok sini hitam sudah aktif jadi kita enggak usah menggunakan kabel masa outputnya lagi seperti ini kang bro terus didapatkan enggak langsung kita dari putih langsung ke bodi sudah bisa itu untuk Yamaha ya kalau enggak dari sepul langsung ke bodi enggak apa-apa sekarang saya akan stater dan ini tampaknya ada apinya ada ya kang bro ada apinya besar seperti pada umumnya pengapian DC ya besar apinya sekarang saya masukkan ke kiprok terus saya cek kabel merah setelah kiprok gini ya kang bro ini outputnya masuknya putih kang bro ya masuknya putih dan keluarnya merah setelah soket ditancapkan di kiprok kabel merah ini harus mengeluarkan api kang bro ya api kalau enggak keluarkan api berarti bermasalah oke saya kang bro saya sambung dulu kabelnya kira agak panjang terus saya akan cek di wibout sini tadi ya seperti tadi ada 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 kabelnya yang warna merah untuk dari kiprok sini terus yang warna merah dari kiprok ini ya kang bro saya perjelas jalurnya tadi kan putih dari sepul ke soket soket langsung dilanjut ke kiprok kiprok keluar warna merah dan merah ini kang bro merah berjalan seperti ini set set bercabang ke aki soal nanti jalur sekring dan lain-lain nanti bisa diperjelas lagi di nanti kapannya pun bisa di kupas tuntas lagi ya merahnya itu ke bercabang ke sekring dan lanjut ya lanjut merah itu lanjut ke kunci kontak kang bro ya kunci kontak tapi dia bercabang ke aki dan ada sekring sebelum aki ada sekring dia untuk pengisian aki ya kang bro jadi kalau saat andai kata kiprok mati ataupun sepul mati tapi aki ada setrumnya kang bro dia akan menggantikan fungsi kiprok dan dan sepul yang mati kang bro jadi sementara menggunakan arus aki untuk menghidupkan sepeda motor kang bro seperti itu ya nah dia akan ke kunci kontak ini kunci kontaknya karena sudah dibikin seperti ini ya oke ya oke ya saya akan lihat cek kabelnya disini apakah ada pengapiannya enggak jangan lupa kita tes di brodi lagi yang enggak ada catnya ya kang bro dibaut-baut gue kalau ada catnya malah enggak keluar apinya nanti oke kang bro ya apinya besar ada jalurnya sudah sampai di kunci kontak ini sudah separuh perjalanan ya kang bro terus habis dari kunci kontak ini kang bro dia keluar berubah bukan masuk kunci kontak keluarnya berubah menjadi warna apa ini coklat ini kang bro ya kalau untuk honda itu biasanya hitam ada juga yang merah strip hitam ya bisa bahas ya mas aja lah enggak usah bahas honda nanti malah bingung ini hitam eh coklat sorry coklat ini akan dia ini kan dari tadi ya kiprok ataupun dari aki ya kang bro jadi kadang kang bro kan bingung motor aki kok kelaksonnya mau hidup motor aki kok motor aki kok lampu sennya mau hidup ya kan padahal enggak ada aki dan kayak gitu itu ya memang hidup kang bro karena dari sepul dari kiprok nah ini kan kesini ke kunci kontak kunci kontak keluar warna coklat ini akan dibagikan ke ke kiprok eh sorry ke lampu sen kelakson dan lain-lain kang bro ya penjelasan sedikit itu ya jadi kalau walaupun enggak ada akinya itu tetap mau hidup kang bro cuman enggak maksimal misalnya kelakson itu bunyinya itu enggak nyaring kecuali di gas tinggi baru bunyinya kenceng seperti itu kang bro tapi kalau ada akinya harusnya stabil jadi stromnya full otomatis walaupun motor kondisi di parkir enggak usah gas kenceng kelakson tetap kenceng gitu ya karena jalurnya itu sama kang bro oke kang bro kita lanjut lagi judulnya ya jadi seperti ini kang bro ya tadi kan dari mana tadi ini kan kesini ya ke kontak terus ke luar dan ke klakson dan lain-lain jadi saya enggak akan bahas soal klakson ya jadi ini masukkan kabel merah tadi sudah ada pengapiannya terus keluar dari merah ini kabel coklat ya kang bro ya kabel coklat kabel coklat ini menuju ke CDI kang bro oke ini CDI nya kang bro banyak sekali soketnya kang bro enggak usah bingung kalau dapat CDI yang banyak soketnya seperti ini seperti vario jupiter mx bit atau lain-lain enggak usah bingung kang bro karena ini cuma sensor-sensor kang bro kalau untuk pengapian tetap yang utama adalah masa ya kan terus 12 volt atau kabel yang memang pengapian dari 10 12 volt terus pulser terus kabel yang keluar ke gula itu saja kang bro enggak usah cari yang mumet-mumet kita ambil kabel yang warna coklat ini ya kang bro ya kabel warna coklat ini ya terus kita cabut soketnya kita akan cek apakah ada pengapiannya kang bro bentar ya ya pasang dulu kameranya kang bro hmm kayaknya ini posisinya agak tinggi oke kita ini kang bro ya saya akan cabut soketnya ditekan pengancinnya sambil digoyang-goyang goyang dumang oke ya kang bro soketnya sudah kecabut dan kita cari yang warna coklat seperti yang saya bilang ini ada dua ya ada orang ada coklat jangan sampai keliru karena orang ini yang menuju ke kuil kang bro ya yang coklat yang dari kunci kontak jangan lupa kunci kontaknya tadi kita sambung biar enggak nanti lupa belum disambung stater enggak ada apinya dikira hilang ya kunci dari kontak tadi yang warna merah ada pengapiannya sekarang kita cek yang warna coklat dari cok merah langsung disambung ke coklat langsung ke CDI dan dia juga berjabat ke klakson dan lain-lain ini temen kita bahasnya tentang pengapian aja ya kang bro jadi seperti ini disini ya letaknya kabel coklat tadi ya oke sekarang saya stater dan di eh tempelin ke bodi ya kang bro ya enggak ada kang bro ya enggak ada enggak ada kita coba di bagian lain ya bagian sop sini ya ya enggak ada kang bro disini berhenti pengapiannya berhenti jika bercoklat sekarang coba kita cabut cabut ininya ya siapa tahu kabelnya kurang pas kang bro ya siapa tahu kurang pas terus nancepin kabelnya jadi enggak bisa maksimal ini coklat pojok nancepin lagi ya kang bro soketnya kelihatan basah-basah kang bro kayak kena air oke saya tes lagi stater oke kang bro memang enggak ada ya kang bro ya sekarang saya akan menggunakan metode potong ya kang bro saya akan potong bagian sini potong kabel coklatnya tuk kita kupas kita kupas oke ya sekarang sudah kita kupas ya kang bro terus kita sambungin ya kang bro kita kasih kabel yang lebih panjang sambungkan langsung kok kabel yang warna merah tadi ya yang di sini ya di sini merah sama coklat ini kan ketemu jadi harusnya coklat di sini ada ya kang bro ini kabel coklat ini memang sering sekali terjadi konsleting kang bro karena dia ada cabangan biasanya kabel merah ini juga sering kabel coklat juga sering karena ada cabangan yang ke lampu sen dan lain-lain biasanya kalau lampunya dilepas-lepas kayak gini ya kang bro akan sering terjadi konsleting jadi karena ini motor tidak pakai lampu ya saya langsungkan saja ya kang bro maksudnya tidak pakai klakson dan lain-lain kalau motornya kang bro menggunakan klakson masih lengkap bisa menggunakan metode ini tapi kalau sudah ketemu pengapiannya kang bro mencabang lagi mencari jalur beban yang utama lagi itu lebih ribet lagi ya ini kabelnya merah langsung ke merah ya kang bro langsung ke coklat sini oke tadi yang dari merah sudah jelas ada pengapiannya ya kang bro sekarang saya cek cek kembali ya coklatnya ada pengapiannya atau tidak disini oke seperti ini ya kang bro ya tolong untuk bagian ini nggak usah di skip kang bro biar kang bro lebih paham nah ada apinya kang bro disini kelihatan apinya kang bro di kamera nggak tahu kelihatan nggak ya tapi saya disini kelihatan kang bro sekarang saya akan coba pasang pasang kembali ya ke si di nya ya terus saya akan cek di bagian kuilnya ya kang bro langsung saya cek kuilnya karena di bagian sana sudah ada pengapiannya kalau di kuil masih belum ada kita akan cek kabel yang menuju ke kuil ini juga kabel oren oke saya akan cek langsung ke kuil apakah ada pengapiannya atau nggak kelihatan nggak ini dari kamera ini set saya berdekat lagi ya mudah-mudahan kelihatan ya mudah-mudahan kelihatan ya ada kang bro ya kelihatan nggak ya bentar saya agak jauhkan sedikit biar kalau ada apinya kelihatan menyambar ya kan daripada kesetrum mending pakai tangan cari aman saja kan bro ya 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 kelihatan ya kang bro ya 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 pengapiannya di 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 sini sudah ada kang bro jadi sementara ini kita tetap jumper dulu ya kita nyalakan motornya apakah mau menyala atau nggak oke ya kang bro sekarang saya pasang ya 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 kita menyalakan ya kang bro apa kamu menyala atau nggak oke bro motornya sudah nyala ya saya coba starter sekali lagi oke bro alhamdulillah motornya sudah menyala berarti untuk pencarian pengapian Jupiter AMX yang hilang ini sudah berhasil kita sudah bersama-sama mencarinya oke bro makasih supportnya ya oke semoga kang bro paham dengan video saya ya kalau kang bro belum paham silahkan tanya-tanya di kolom komentar ya kang bro jangan lupa like subscribe dan komen ya oke kang bro ini ya ini tadi kalau disini sudah ada apinya ya disini yang kabel coklat ini ya tapi disini belum ada apinya kang bro bisa lanjut cek yang kabel warna oranye ini kang bro ya yang ke kuil ini ada apinya enggak ya seperti itu kang bro jadi sebenarnya ya untuk hilangnya pengapian itu banyak faktornya kang bro kalau kabel disini misalnya kabel bebat apa sorry kabel masanya atau pulsernya hilang ya juga bisa juga jadi penyebab cuma ini yang saya cari ini tadi kan kebetulan yang hilang kabel 12 voltnya ya kabel dari kontak yang hilang ya ini kabel bebannya jadi karena motor ini tidak menggunakan lampu-lampu lagi ya kang bro indikator dan lain-lain jadi saya cuma nanti ini akan saya ganti kabel saya isolasi terus ditaruh disini lagi biar nanti dipakai kontak sama yang punya dan ini motornya sudah berhasil sudah berhasil hidup bilangnya yang punya susah hidupnya itu karena karburaternya banjir ternyata bukan kang bro karena pengapiannya hilang-hilang dan ini nanti saya akan cek juga karburaternya ya kang bro ini yang basah ini terus ini kang bro ini ini salah ini kang bro ya ada yang salah ini karena tidak menggunakan keran otomatis lagi ya lubangnya ini tidak ditutup ini harusnya dikasih selang ditutup kang bro jangan dibiarkan terbuka karena seperti ini karena kalau ini kebuka waktu langkah hisap hisap kompresi ya kang bro penghisapan ban bakar dari karburater menuju ke ruang bakar itu akan terganggu karena ada angin yang masuk lewat sini kang bro jadi campuran ban bakar sama udara itu tidak sesuai dengan yang diatur oleh karburater karena ada udara udara liar yang masuk ke sini ya kang bro nanti saya akan tutup juga bagian sini oke kalau kang bro menggunakan keran seperti ini kalau bisa ini ditutup ya kang bro oke mungkin segitu dulu video dari saya ya kang bro kalau belum paham silahkan tanya-tanya ya kang bro ya malu bertanya sesuai di jalan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati